Jangan lupa subscribe dan like video ini Ini kelulut yang sedang berada di lubang Yang bulat ini lubang pintu masuk dan keluar dari sarang Kelulut sedang keluar sarang untuk menghisap saripati bunga Yang akan dibawa kembali ke sarang nanti akan diubah menjadi madu kelulut Jangan lupa di subscribe dan di like ya guys video ini Mau tengok langsung waktu kita panen ya silahkan gak apa-apa Kita panen langsung sama yang peminat Biar gak ada curiga bahwa apakah kita yang kita punya ini palsu Karena bukan apa Karena kita udah 3 tahun berjalan produk kita ini Kita belum ada labelnya Belum ada labelnya Jadi untuk ke depan insya Allah Mulai dari sekarang Terutama sekali kan di desa-desa kita tersendiri Nah kepada masyarakat kita Yang bahwa bagaimana hasil apabila kita budidaya kelulut ini Jadi Alhamdulillah Dari awal tahun 2018 sampai sekarang Kemarin itu kami cuma hanya berdua Sekarang Insya Allah Insya Allah udah ada berapa-berapa kakak yang udah ikut kami Jadi kenapa demikian Karena mungkin di pihak masyarakat ini pun udah tahu bagaimana hasilnya Alhamdulillah 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 bagi yang udah mencoba Ternyata hasilnya lumayan Lumayan Buat-buat jajan anak-anak Insya Allah cukup Industri kecil-kecilan Jadi kalau untuk Robosan Robosan desa Saya selaku kecilnya Di desa ini Sudah ada program Yang bahawa Budidaya kelulut ini Kami untuk kami Masukkan ke BUMDES Oh mantap sekali ya Insya Allah kalau gak ada halangan apa-apa 2022 ini Budidaya kelulut kami udah ada di BUMDES Ada penyertaan modal dari BUMDES Kenapa demikian Karena waktu itu Kami di kampung Keringkung Kering ini Penghasilan masyarakat di sini Cuma hanya Sematawayangnya di Sawit Sawit sama sawah Cuma Bapak tengok sendiri Sawah kami sekarang Yang pertama Irigasinya gak ada Gak ada di sini Coba Bapak tengok Jadi ini orang Ini pedani ke sawah Kering Kering Mbak Kan sayang Habis itu Kalau memang Di sawah kayak gini Kalau kita Selaku masyarakat hari ini Gak kita Budidaya kelulut ini pun Mungkin Dengan karena ada ini Pun hasilnya dari sawit sikit Ada di Madu kelulut sikit Alhamdulillah untuk Buat Tanggung jawab keluarga Alhamdulillah Misalnya Habis itu Kalau dari Mengandalkan hanya ke sawah padi Ini gak ada Harapan Walaupun ada Kadang-kadang kami Lima tahun sekali Itu bisa panen Empat tahun gak galpanen Karena penyebab Ini ya Gak ada irigasi Cuma Saya selaku kecil Saya mohon Kepada pemerintah Mohon Ditinjau kolopasi Dan apabila perlu Tolong dibantu Irigasi buat sawah kami Karena di kecamatan Pirat Timur Umumnya Belum ada irigasi Bukan di tempat kami saja Di kecamatan Pirat Timur Sampai sekarang Belum ada Irigasi Yang dari irigasi Yang dari irigasi Paling-paling Sekarang ada Berapa-berapa desa Yang airnya Untuk ke sawah Diambil dari sungai besar Pempa Kalau kami ini Gak ada Karena jauh Sama sungai Jadi untuk selanjutnya Mungkin Kalau kami disini Dengan karena Ada kami Budidaya Kelulun ini Insya Allah nanti Masyarakat-masyarakat Kami pun Kedepan Karena sekarang Udah tahu Bagaimana hasilnya Bagaimana caranya Dan mudahnya Kita pelihara Kelulun ini Sangat-sangat mudah Tidak sulit Tidak sulit Karena apa Makan kita Gak ada modal Gak ada modal Untuk makan Cuma Habis kita Kayak gini Langsung kita Terima hasilnya Walau Sikir Jadi Kalau Menurut saya Apapun Yang udah Kita kerjakan Nampaknya Lebih lumayan Kita pelihara Kelulun Gak terlalu Merepotkan Gak terlalu Merepotkan kita Jadi Bisa Ini secara sampingan Bekerjaan sampingan Untuk kedepan ini Rencana kami Tujuan kami Bagaimana Masyarakat kami Disini Harus semuanya Pelihara Kelulun Saya Adalah Memencu Buat-buat keluarga Untuk menopang Kebutuhan keluarga Cuman Kekurangan kami Sikit Sampai hari ini Di pihak Kami Di kelompok kami Yang sudah berapa tahun Kami Budidaya Kelulun ini Di pihak Pemerintah daerah Yang kami Budidaya ini Belum seberapa tahun Dan kami pun Informasinya kurang Kami pun Dari kemarin Sampai sekarang Mungkin baru inilah Produk-produk kami hari ini Baru kita publikasikan Kalau yang sudah di belakang Belum Belum pernah Cuma ini Bapak-bapak semuanya Kita tengok sendiri Yang bawah Yang punya kita Mau tengok langsung Waktu kita panen Ya silakan Gak apa-apa Jadi panen langsung Kita panen langsung Sama yang Peminat Biar gak ada curiga Bahwa apakah kita Yang kita punya ini Palsu Karena bukan apa Karena kita Sudah 3 tahun Berjalan Produk kita ini Kita belum ada Belum ada labelnya Belum ada labelnya Jadi untuk ke depan Insya Allah Mulai dari sekarang Kita sudah mulai usahakan Bagaimana produk kita ini Harus Ada labelnya Makanya Niat saya Untuk 2022 Yang produk kami Kampung Keringkung Kering ini Kami masukkan ke Bumdes desa Supaya apa Supaya biar ada Produknya Habis itu Pemerintah-pemerintah daerah pun Mulai dari daerah Sampai truk ke Sampai ke Apa itu Ke Pusan Biar tahu Yang bawah Di tempat kita ini Ada Budidaya kelulut ini Dan Sudah ada hasil Ini kan Pengen tahu juga Kira-kira Untuk satu Sarang ini Kira-kira bisa Menghasilkan Berapa botol Atau Berapa kilo Dan Kalau kita Kalkulasikan dengan Penghasilan Berapa Ada Bisa 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 Alhamdulillah Kalau penghasilannya Kalau mulai Dari bulan Satu Sampai Bulan Delapan Itu Kalau kita Panen penuh Satu bulan Sekali Itu hasilnya Minimal Setengah Kilo Dan Sampai Satu Kilo Bersarang Bersarang Supaya Lebih Jelas Karena Di Kelompok Ada Masalah Harga Masalah Pemasukan Kelompok Jadi Ini Ini Satu Sarang Kira-kira Bersama Berapa Banyak Mat Tadi Sampaikan Oleh Terkait Pemasaran Selama Ini Bagaimana Menyangkut Dengan Kelompok Bapak Ini Kira-kira Satu Sarang Ini Bisa Menghasilkan Berapa Perhasilan Kalau Perhasilan Satu Sarang Tergantung Adanya Bunga Kadang-kadang Musim Sekarang Musim Kemarau Pengaruh Bunganya Kering Jadi Menurun Rata-rata Kalau Biasa Bersarang Itu Ada Setengah Jelau Ataupun Setengah Liter Kalau Musim Bunga Banyak Kadang-kadang Sampai Tiga Liter Bersarang Sampai Tiga Liter Lumayan Juga Semoga Semua Masyarakat Disini Sama-sama Juga Bisa Melakukan Berdaya Penundur Ini Menimak Bisa Menambah Pendapatan Keluarga Harapan Kita Semua Semoga Juga Pemerintah Kita Bisa Membantu Untuk Mengembangkan Usaha Kita Mungkin Hanya Itu Saja Yang Ingin Kami Tahu Dari Bapak Bapak Kami Juga Dengan Adanya Bidaya Ini Semoga Juga Dapat Nanti Mengembangkan Bumdes Yang Pemerintah Sekarang Sangat Memfokus Pemberian Atau Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lewat Bumdes Kalau Memang Nanti Sepakat Semua Masyarakat Bagaimana Caranya Walaupun Kalau Kita Tunggu Pemerintah Mungkin Lama Waktunya Jadi Kalau Kita Langsung Di Desa Ada Bumdes Kita Bisa Modal Mendala Dalam Masyarakat Ini Bisa Dengan Modal Harus Beli Potong Ini Membutuhkan Modal Minimal Berapa Satu Sarang Kalau Untuk Modalnya Sampai 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 Hasil Gini Semoga Ini Kendala Kendala Yang Masalah Modal Ini Dengan Adanya Bondes Ada Pak Wisyik Bisa Nanti Di Alap Wisyik Tadi Terima kasih Pak Saya ingin Kami Ketahui Pak Wisyik Masih Siapa Saya Selaku Kecik Kampung Kering 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 Untuk Kedepan Ini Kami Selaku Kelompok Tani Budidaya Kelulut Ini Kalau Memang Bisa Kalau Memang Bisa Harapan Kami Dari Pemerintah Kabupaten Ini Sarang Kelulut Yang Dipasang Tepat Di Rumah Penduduk Di Halaman Pintu Masuk Depan Ditaruh Sarang Kelulut Ini 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 Memang Memang Di Desa Ini Banyak Penduduk Warganya Sudah Berminat Melakukan Budidaya Kelulut Ini Dari Pohon Tua Yang Yang Diolah Sedih Yakian Lupa Di Dalamnya Sudah Dibuat Lobang Kemudian Diatasnya Dibuat Troping Yang Sudah Didesen Berbentuk Petak Disitulah Nanti Dari Batang Ini Masuk Kelulut Masuk Langsung Ketroping Itu Untuk Dia Melakukan Proses Merubah Apa Yang Dia Makan Sati Pati Bunga Menjadi Madu Madu Asli Ini Siapapun Kostumer Yang Ingin Beli Langsung Di Lapangan Siap Kita Fasilitasi Untuk Antarkologasi Atau Memesannya Secara Langsung Secara Online Atau Pihar Whatsapp Kita Fasilitasi Juga Baik Pengiriman Skala Kecil Maupun Skala Besar Oke Guys Jangan Lupa Disubcribe Dan Like Video Nonton Sampai Habis